Hai panjang ngapain loh ini orang apa sih van wih eh Bang gundul ini lo Bang maaf Bang ini aku lagi berita Bang masa ya Bang ada orang tega banget kocap bulik ponakannya sampai hamil serta-ne sekarang udah melahirkan Bang itu ngetik parah ini wah kapan kita ini kejadian gimana ini menurut ceritanya Jumat tanggal 10 Februari 2023 unit PPA Satreskrim Porresta Banyumas berhasil ungkap kasus dugaan tindak pedanapis tubuhan terhadap anak yang terjadi kepada korban RD 19 tahun dimana saat kejadian pada sekitar bulan Juli tahun 2019 silam korban baru berusia 16 tahun Satreskrim Porresta Banyumas segera mengamalkan pelaku R 57 tahun warga kecamatan Kebasen menurut hasil penyidikan R ini adalah paman yang merawat dan juga membiayai korban saat ini pelaku R beserta barang bukti kami amankan dengan Porresta Banyumas guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya R disangkakan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Junto Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang peruntapan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto Pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana keterasan seksual Nah itu lho, sebagai orang tua kita harus hati-hati tingkatkan pengawasan terhadap anak-anak kita Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban pelaku kejahatan seksual karena pelaku kejahatan seksual bisa terjadi dari orang terdekat kita Hah? Terdekat?